Operasi pembagian Operasi pembagian pastinya adik-adik sudah pelajari pada kelas sebelumnya Operasi pembagian ini merupakan kebalikan daripada operasi perkalian yaitu pengurangan yang berulan Perhatikan contoh berikut Jika perkalian 3 x 5 sama dengan 15 maka penjumlahan berulannya adalah 3 x 3 x 3 x 3 x 3 sama dengan 15 atau 5 x 5 x 5 sama dengan 15 maka jika diubah ke operasi pembagian misalnya 15 x 5 sama dengan berapa maka caranya adalah pengurangan berulan yaitu 15 x 5 x 5 x 5 sama dengan 0 Hasilnya 15 dikurangi angka 5 sebanyak 3 kali sampai tidak bersisa Inilah yang disebut sebagai operasi pembagian dengan metode pengurangan berulang Bisa juga dengan cara menguraikan misalnya adik-adik punya kelereng sebanyak 15 buah ada 15 buah dibagi menjadi beberapa kelompok yang isinya 5 kelereng tiap kelompok maka kita akan susun seperti ini Kelompok 1 ada 5 kelereng 1, 2, 3, 4, 5 Kelompok 2, 5 kelereng 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok 3, 5 kelereng 1, 2, 3, 4, 5 Hasilnya ada 3 kelompok Jadi 15 x 5 sama dengan 3 Ini adalah contoh pembagian tanpa sisa Lantas bagaimana dengan pembagian suatu bilangan dengan sisa? Perhatikan Seorang peternak ayam menjual 16 ekor ayam Setiap 5 ekor ayam dimasukkan ke dalam kandang khusus Berapa ekor ayam yang tidak dimasukkan ke dalam kandang? Dari soal di atas ada 16 ekor ayam Sekarang kita bagi 5 ekor ayam per kandangnya Kandang 1 ada 5 ekor 1, 2, 3, 4, 5 Kandang 2 ada 5 ekor 1, 2, 3, 4, 5 Dan kandang 3 ada 5 ekor 1, 2, 3, 4, 5 Dan ternyata sisanya ada 1 ekor Jadi 16 x 5 ini sama dengan 3 yang bersisa 1 Inilah yang disebut sebagai pembagian suatu bilangan dengan sisa